jadi siri khasnya tebu varitas bening ini untuk lapisan tulipnya sangat tepat dan untuk fisiknya hampir mirip seperti BL ya teman-teman atau gulilawang kemarin terakhir saya mendapatkan rendemen 11 ya teman-teman, tertinggi 11 terendah di 8 ya teman-teman halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua semoga kita senantiasa diberi kesehatan amin kali ini saya mereview tebu varitas bening ini tebu saya sendiri sudah ratun ke lima ya teman-teman berarti sudah 6 tahun ya teman-teman bisa kita lihat untuk varitas seneng ini jadi tebunya populasinya memang nggak bisa banyak ya teman-teman lumayan ini sudah ratun ke lima jadi populasinya sudah berkurang sebenarnya waktunya bongkar ratun ya teman-teman tapi ini belum saya bongkar jadi populasinya tidak berkurang untuk varitas seneng sendiri ini berpotensi rendemen tinggi ya teman-teman karena memang untuk anaknya atau populasinya memang sedikit jadi untuk penase biasanya lebih bagus ya teman-teman bisa kita lihat untuk hijaunya itu hijau sekali dan untuk batangnya ya teman-teman bisa kita lihat untuk pelepahnya sudah hampir mengelupas ya teman-teman dan sudah sekali untuk kelentak ini memang sudah waktunya kelentak ya teman-teman bisa kita lihat nah ini ini saya pupuk dua kali menggunakan ZA dan juga Ponska bisa kita lihat ini karena memang sudah ratun ke lima atau enam kita lihat bisa kita lihat untuk kelentaknya sangat mudah sekali varitas seneng ini hampir mirip-mirip dengan DL ya teman-teman tapi kelima ini terlihat 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 bisa sekali tuandaknya sangat besar sekali tapi kendala untuk buvaritas ini rata-rata tumbuh tunas tunasnya tumbuh seperti ini jadi untuk anak kan memang berkurang karena memang tunasnya tumbuh setahu saya seperti itu selanjutnya kita masuk bisa kita lihat pelepahnya sudah menglepas-menglepas seperti ini menggabungkan ini karena memang ratunnya sudah tinggi jadi pertumbuhannya masih tergolong lumayan untuk populasi sendiri sudah berkurang kita masuk lagi yang pertama seperti ini ya teman-teman bisa kita lihat ini nah ini lepasnya sangat mudah sekali seperti mau menglepas jadi ciri khasnya tepuk harita seneng ini untuk lapisan lilinya sangat tepat dan fisiknya hampir mirip seperti PL ya teman-teman atau si wilayang kemarin terakhir saya mendapatkan rendemen 11 ya teman-teman tertinggi 11 terendah di kelihatan ya teman-teman untuk tepuk varietas cenik bisa kita lihat pertumbuhnya sangat memuaskan sekali ya teman-teman dan daunnya bisa kita lihat mirip mirip sekali dengan bulu lawang nah ini mudah sekali untuk digantai dan untuk bulunya sendiri teman-teman bisa kita lihat jadi banyak bulunya jadi hati-hati karena kalau kena tangan susah untuk dibersihkan cara membersihkannya dengan mudah yaitu kita oles-oleskan ke kepala ya atau rambut ya teman-teman bisa kita lihat untuk hijaunya memang hijau pekat ya teman-teman seperti itu dan ini lapisan lilinya tebel untuk anak-anak memang tidak sebanyak PL ya teman-teman makanya tebu ini sangat berpotensi rendemen tinggi karena untuk penyerapannya terfokus di inti tebunya lebih besar ini kita bisa menggunakan tangan karena memang daunnya pelepahnya sangat mudah sekali terlepas dari batangnya ya teman-teman ini saya terlantai manual menggunakan tangan ini ini apabila kita menggunakan mesin pasti akan besi sekali teman-teman tapi karena ini sudah ratun kelima atau tahun ke-6 ya teman-teman jadi untuk curingnya sudah tidak beraturan ya teman-teman bisa kita lihat sangat lebat sekali mudah-mudahan di tahun ini akan mendapat jackpot lagi atau rendemen yang lumayan bagus mudah-mudahan di tahun ke-6 ya teman-teman bisa kita lihat populasi lumayan meskipun sudah ratun ke-5 ya teman-teman oke sekian video kali ini kurang lebihnya mohon maaf mungkin ada teman-teman yang lebih tahu mengenai tebu varietas cening bisa komen di bawah oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh